Pemirsa hingga saat ini pihak Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi belum menerima surat dari KPU terkait pelaksanaan sosialisasi pencoblosan bagi pasien yang dirawat inap. Rumah Sakit Daerah atau RSUD Haji Abdul Manap Kota Jambi siap sedia menyambut petugas dari KPU untuk memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dari pemilu yang telah berlangsung sebelumnya, KPU menyurati Rumah Sakit untuk meminta jumlah data pasien yang berhak pencoblos maupun data perawat yang sedang bertugas di hari pemilu. Kemudian pada hari saat pencoblosan, petugas dari KPU akan mendatangi pasien Rumah Sakit dengan membawa kertas dan kotak suara. Diketahui surat suara diberitahukan satu minggu sebelum pencoblosan. Sejauh ini, pihak Rumah Sakit Abdul Manap belum menerima surat dari KPU terkait semua kebutuhan pelaksanaan pemilu tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabit Pelayanan Medik RSUD Haji Abdul Manap, Yulinda V. Tritura, Senin 29 Januari. Yulinda menyampaikan untuk jumlah pasien yang dirawat inap sebanyak 64 orang. Jumlah tersebut hanya sementara dan dapat berubah melihat kondisi pasien yang dirawat. Untuk sementara sampai sekarang belum ada termasuk surat dari KPU untuk pelaksanaan pencoblosan di Rumah Sakit Abdul Manap. Jadi sosialisasi juga belum ada. Jadi biasanya pada hari pemilu kan kita libur, tapi yang jaga itulah yang mereka nanti ditawarkan. Kan ada jaga pagi, jaga siang, jaga malam, yang untuk jaga pagi. Berarti yang datang ke sini orang KPU-nya ya? Iya, orang KPU. Mereka bawa semua kebutuhannya lah, termasuk kertas atau yang lain-lainnya, kotaknya mereka yang datang ke sini.